7 Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Talmud Di Cina dan Korea Selatan, sejak beberapa tahun terakhir terjadi demam talmud. Talmud dibaca oleh pebisnis agar sukses. Ibu rumah tangga untuk pengasuhan anak, dan dijadikan sumber filosofi hidup. Talmud dengan mudah ditemui dalam bahasa Mandarin, Korea Selatan, atau Jepang. Bahkan di Taiwan ada jaringan hotel yang diberi nama Talmud Hotel, dan menyediakan buku Talmud di setiap kamar. Saudara, di kalangan non-Kristen di Indonesia, Talmud sering dikutip dalam debat agama untuk mengadu domba antara Kristen dan Yahudi. Isi Talmud dianggap menghina dan sangat merendahkan Yesus Kristus. Talmud Mari kita kupas soal Talmud. 1. Apa itu Talmud? Fakta Israel bertanya kepada pemeluk Yudaisme saat Fakta Israel ke Sinagoga di Kamboja. Talmud adalah kompilasi dari hukum Taurat Bisan. Dalam Talmud terdiri dari Mishnah atau tradisi Yahudi, Gemara atau komentar para Rabi, Midras atau kisah Yahudi, dan Tosefta atau interpretasi para Rabi murid dari Rabi Shlomo ben Ishak atau dikenal singkatan Rashi. 2. Dua macam Talmud Ada dua macam Talmud, Yerusalem Talmud atau disebut juga Talmud Palestina yang ditulis tahun 350 Masehi di Israel, dan Talmud Babilonia yang ditulis tahun 500 Masehi di Babilonia. Kedua macam Talmud ini ditulis dalam bahasa Aramaik. Saat ini ada dua macam cetakan Talmud, yakni Soncino dan Vilna. 3. Isi Talmud Pada dasarnya Talmud berisikan pemikiran dan pendapat para Rabi. Talmud Babilonia di masa kini mencakup Talmud Yerusalem juga, sehingga dianggap lebih otoritatif. Talmud Babilonia terdiri dari 64 traktat yang dibagi dalam enam perintah atau sedarim, yaitu pertanian, hari raya, perempuan dan pernikahan, hukum sipil dan kriminal, tata cara ritual, dan ritual penyucian atau purifikasi. 4. Penulis Talmud Talmud bisa dibilang sebagai hasil pemikiran Rabi golongan Farisi. Setelah Bait Sucik kedua runtuh, Rabi Yohanan ben Sakai mulai mengumpulkan tradisi lisan Yahudi sejak masa Nabi Musa ke dalam tulisan. Setelah ben Sakai ada Rabi Akifah dan Rabi Meir. Ada Rabi Yehuda yang diberi gelar Sang Pangeran. Yehuda Hanasi sebagai pengumpilasi seluruh hukum Taurat dalam Misnah atau hukum Taurat Lisan yang ditulis. 5. Berapa lama waktu menyelesaikan Talmud? Jika Anda membaca satu halaman Talmud Babilonia setiap hari, maka Anda butuh waktu tujuh setengah tahun atau disebut Daph Yomi untuk menyelesaikan seluruh Talmud Babilonia. Ada 2.771 halaman Talmud yang membutuhkan waktu untuk mencerna, memahami ayat, dan pendapat Rabi, serta menerapkan sesuai konteks masa itu dan implementasi dalam keseharian masing-masing pembaca. 6. Sium Hasas Merayakan selesainya pembacaan Talmud Penganut Yahudi akan merayakan selesainya pembacaan Talmud setiap tujuh setengah tahun bersama-sama. Perayaan akan dilakukan di stadion atau ruang konferensi besar. Setelah selesai membaca Talmud, orang Yahudi akan mengulangi lagi dari halaman pertama, begitu seterusnya seumur hidup. Kita di sini, di Center Barclay, di seluruh dunia, mendengar kita. Dan kenapa kita di sini? Untuk memberi keberadaan Talmud, keberadaan Al-Qadish Baruchna. Kita membuat Kiddush Hashem. 7. Yesus dalam Talmud Yesus juga disebut dalam Talmud dan sering sekali digunakan oleh non-Kristen untuk menghina Yesus. Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yahushua adalah nama yang umum dalam masyarakat Yahudi. Arti nama Yahushua adalah keselamatan. Ada beberapa nama Yesus disebut dalam Talmud, yakni Yeshu, Yeshu Hanot Sri, Ben Strada, Ben Pandera, dan lain-lain. Para ahli menganggap jika merujuk Yesus Kristus, maka akan ditulis sebagai Yeshu Hanot Sri atau Yesus dari Nasaret. Tetapi rujukan kisah hidup Yesus diambil oleh para rabi dari tulisan seorang Yunani yang hidup pada tahun 200-an masahi, sehingga tidak akurat. Dalam Talmud Babylonia disebutkan Yesus dari Nasaret punya lima murid, yakni Matai, Makai, Netser, Buni, dan Todah. Kelima murid ini disebut mati bersama-sama Yesus. Jadi bisa dibilang Yesus dalam Talmud bukan Yesus historis yang hidup di Israel. Sebab sangat bertentangan dengan Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Inilah fakta bantahan Yesus dalam Talmud. Simak pernyataan Dr. Michael Brown, seorang Yahudi yang menjadi Kristen berikut ini. The debate is, does the Talmud speak about the same Jesus, or is there another Jesus, because it was a very common name, in the Talmud, if it's speaking about the same Jesus in these various passages. Some scholars say it is, some scholars say it's not, there are rabbis that say, we really don't know either way. but as offensive and ugly as that is, please understand, that would be less than one fraction of one fraction of one fraction of one percent of the content of the Talmud, which is not there primarily to attack Jesus, but to talk about Jews and the law. If in fact, it does mention Jesus in those passages, it's ugly, it's wrong, all the more reason to reach Jewish people, to tell them who Jesus really is. We can help them do that. Talmud, khususnya Talmud Yerusalem, adalah naskah kuno bukti keberadaan orang Yahudi di Yerusalem. Saat Talmud Yerusalem ditulis tahun 350 Masehi, Tanah Israel dikuasai oleh Bisantium, kerajaan Romawi yang sudah mengenal kekristianan sebagai agama resmi kerajaan. Jika Anda menggunakan informasi yang ada dalam Talmud, secara tidak langsung Anda sudah mengakui karya tulis para rabi Yahudi yang hidup di tanah Israel dan diaspora Yahudi yang ada di Babilonia. Pemeluk Kristen pun tidak perlu terganggu dengan Talmud, sebab keilahian Yesus tidak bisa diubah oleh tulisan manusia, termasuk para rabi sekalipun. Ikuti terus informasi edukatif tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust bersama FaktaIsrael.com Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.